Kita beralih ke sorotan lain pemirsa, Presiden Jokowi Dodo merespons penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate dalam kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Jokowi menyatakan Kejagung telah bekerja profesional dalam penetapan status tersangka Plate. Jokowi pun meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara sebagai pelaksana tugas MENKOMINFO, Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional. Dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. 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 PLT-nya Pak Menko Polhukam.